Film Dul Muluk Dul Malik berbahasa daerah Sumatera Selatan menjadi daya tarik tersendiri bagi penggemar film, terlebih lagi masyarakat berdarah Sumatera Selatan yang ada di Jakarta. Film yang bergenre paduan humor dan horror ini akan tayang serentak pada tanggal 12 September tahun 2024 pastinya mengikuti perhatian masyarakat yang ingin tahu siapa Dul Muluk, tokoh legenda asal Sumsel terbukti saat menonton bareng Ngobar di 21 Mahal Blok M Rabu 18 September tahun 2024 dipenuhi pejabat, tokoh daerah, dan selebritis asal Palembang Demikul Muluk Dul Malik. Film Film menabur kami akan berubah ibadah tapi ini tapi ini dia akan berubah ini-bubah belum ada yang berhasil ini yang pertama ini itu enggak sejarah akan ada film Indonesia film Indonesia tapi film-film ini yang menjaga ke selera ini yang ini ini beragam ada beberapa puluh karena di sini ini 10 bahasa yang beda-beda terdapat kalau sudah di sini 10 bahasa itu buahnya bahasanya beda tapi paling maku cuma bahasa kenapa oke 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 Buat saya sama aja, karena pasal pelembang ini pasal saya kan. Semua yang mau detang, pasal-pasal saya. Sayang, mau saya pasal pelembang ini, karena saya pasal pelembang, maka pasal pelembang, istri saya pelembang, ibu saya pelembang. Ini buat saya, saya yang punya gigi, tapi saya yang punya gigi, tapi saya yang punya gigi, tapi saya ketemu dengan teman-teman saya, dia bersedia untuk bersama-sama join, miliayai dalam kita. Terdapatlah, dalam waktu itu kita juga menghukur, siapa kurang darahnya? Yang paling gajong adalah adik Tia Gumai, karena dia orang paling bangun sama-sama lain. Terus karakkanunya yang menulis, disituai adik Tia Gumai dan memukur orang. Jadi semuanya orang paling berat. Di sini karakternya seperti apa sih? Tidak terlalu, karakternya orang baik. Jadi orang baik, hujung. Saya kan antar bono. Tidak ada teman-teman saya.